Selamat datang di channel kami, para pencari kebenaran dan penggemar misteri. Hari ini, kita akan menyelami salah satu topik paling kontroversial dan misterius dalam budaya Indonesia. Santet. Bukan sekadar membahas mitos dan legenda, kali ini kita akan mengungkap asal-usul santet yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Bersiaplah untuk terkejut, karena apa yang akan kita bahas mungkin berbeda dari apa yang selama ini diceritakan oleh nenek moyang kita. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan peringatan. Video ini mengandung informasi yang mungkin kontroversial dan sensitif. Tujuan kami bukan untuk mempromosikan atau mendukung praktik santet, melainkan untuk memberikan perspektif sejarah dan budaya yang lebih luas. Kami mendorong Anda untuk menyikapi informasi ini dengan pikiran terbuka dan kritis. Mari kita mulai dengan definisi dasar. Santet dalam pemahaman umum masyarakat Indonesia adalah praktik ilmu hitam atau sihir yang bertujuan untuk mencelakakan orang lain dari jarak jauh. Praktik ini sering dikaitkan dengan budaya Jawa, meskipun sebenarnya konsep serupa dapat ditemukan di berbagai daerah di Nusantara dengan nama yang berbeda-beda. Namun, apakah Anda tahu bahwa akar dari apa yang kita kenal sebagai santet mungkin jauh lebih tua dan lebih kompleks dari yang kita bayangkan? Mari kita telusuri bersama-sama. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa konsep sihir atau ilmu gaib bukanlah hal yang unik bagi Indonesia. Hampir setiap peradaban kuno memiliki bentuk kepercayaan atau praktik yang bisa dikategorikan sebagai sihir. Dari Mesir kuno hingga Yunani klasik, dari Cina imperial hingga suku-suku asli Amerika, manusia selalu mencari cara untuk memahami dan memanipulasi kekuatan yang tidak terlihat. Jadi, dari mana sebenarnya santet berasal? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan perjalanan jauh ke masa lalu, bahkan sebelum kedatangan agama-agama besar di Nusantara. Akar prasejarah penelitian arkeologis dan antropologis menunjukkan bahwa kepercayaan animisme dan dinamisme telah ada di Nusantara sejak zaman prasejarah. Animisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu di alam memiliki roh atau jiwa. Sementara dinamisme adalah kepercayaan bahwa ada kekuatan gaib yang mengendalikan alam semesta. Dalam konteks ini, nenek moyang kita percaya bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan roh-roh alam dan memanfaatkan kekuatan gaib untuk berbagai tujuan. Ini bisa dianggap sebagai cikal bakal dari praktik-praktik magis yang kemudian berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai santet. Bukti arkeologis menunjukkan adanya ritual-ritual kuno yang melibatkan pengorbanan dan pemujaan roh leluhur. Penemuan artefak seperti patung-patung kecil, jimat, dan benda-benda ritual lainnya di situs-situs prasejarah di Indonesia menunjukkan adanya praktik-praktik magis yang sudah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu contoh menarik adalah penemuan Watu Gudik di Jawa Tengah. Sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran misterius yang diyakini memiliki kekuatan magis. Batu ini diperkirakan berasal dari zaman Megalitikum, sekitar 2.500 tahun yang lalu. Meskipun fungsi pastinya masih diperdebatkan, banyak ahli percaya bahwa batu ini digunakan dalam ritual-ritual kuno yang mungkin melibatkan komunikasi dengan alam gaib. Pengaruh Hindu-Buddha Ketika agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara sekitar abad ke-1 Masehi, mereka tidak menghapuskan kepercayaan-kepercayaan lokal yang sudah ada. Sebaliknya, terjadi proses akulturasi yang menarik. Konsep-konsep Hindu dan Buddha tentang kekuatan supernatural bercampur dengan kepercayaan lokal menciptakan bentuk-bentuk baru praktik spiritual dan magis. Dalam tradisi Hindu, misalnya, ada konsep Tantra yang melibatkan praktik-praktik spiritual dan magis untuk mencapai pencerahan atau kekuatan supernatural. Beberapa ahli berpendapat bahwa elemen-elemen Tantra ini mungkin telah mempengaruhi perkembangan praktik-praktik magis di Nusantara, termasuk apa yang kemudian dikenal sebagai Santet. Kitab Negara Kertagama yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14 menyebutkan adanya praktik-praktik magis yang dilakukan oleh para pendeta istana. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut Santet, deskripsi dalam kitab ini menunjukkan adanya kepercayaan kuat terhadap kekuatan supernatural dan kemampuan untuk memanipulasinya. Ketika Islam mulai menyebar di Nusantara pada abad ke-13, terjadi lagi proses akulturasi yang kompleks. Islam, dengan konsep Tauhidnya yang kuat, secara resmi menolak praktik-praktik magis. Namun, dalam praktiknya, banyak elemen kepercayaan lokal dan Hindu-Buddha yang tetap bertahan, menciptakan bentuk Islam yang unik di Indonesia. Fenomena ini dikenal sebagai sinkretisme, di mana berbagai elemen dari kepercayaan yang berbeda bercampur menjadi satu. Dalam konteks ini, praktik-praktik magis seperti Santet tetap ada, meskipun seringkali dibungkus dalam terminologi dan justifikasi Islam. Misalnya, penggunaan ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah dalam ritual magis menjadi umum. Beberapa dukun atau praktisi ilmu gaib bahkan mengklaim bahwa kekuatan mereka berasal dari Allah, bukan dari roh-roh atau dewa-dewa kuno, kolonialisme dan demonisasi praktik lokal. Ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Nusantara pada abad ke-17, mereka membawa perspektif baru terhadap praktik-praktik lokal. Para misionaris Kristen dan administrator kolonial seringkali memandang praktik-praktik magis peribumi sebagai primitif atau bahkan jahat. Ini adalah titik penting dalam sejarah Santet. Praktik yang sebelumnya mungkin dilihat sebagai bagian normal dari kehidupan spiritual masyarakat, mulai mendapat label negatif dan bahkan kriminal. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang yang melarang praktik-praktik tertentu yang mereka anggap sebagai sihir jahat, termasuk Santet. Ironisnya, upaya untuk menekan praktik-praktik ini justru seringkali menambah aura misterinya. Santet menjadi simbol perlawanan budaya, cara bagi masyarakat lokal untuk mempertahankan identitas mereka di hadapan kekuasaan asing. Santet di era modern memasuki abad ke-20 dan era kemerdekaan Indonesia, sikap terhadap Santet terus berevolusi. Di satu sisi, modernisasi dan pendidikan formal telah mengurangi kepercayaan terhadap praktik-praktik magis di kalangan masyarakat urban. Namun di sisi lain, Santet tetap menjadi bagian dari narasi budaya Indonesia. Media masa, terutama film dan sinetron, sering menggambarkan Santet sebagai elemen horror atau misteri, semakin memperkuat posisinya dalam imajinasi publik. Bahkan beberapa kasus kriminal di era modern dikaitkan dengan praktik Santet, menunjukkan bahwa kepercayaan ini masih memiliki dampak nyata pada masyarakat. Menariknya, di era digital ini, konsep Santet bahkan telah beradaptasi. Ada laporan tentang Santet online atau penggunaan media sosial untuk menyebarkan kutukan atau energi negatif. Ini menunjukkan bagaimana kepercayaan kuno dapat bertransformasi dan tetap relevan di dunia modern. Jadi, teman-teman, asal-usul Santet jauh lebih kompleks dan kaya daripada yang mungkin kita bayangkan sebelumnya. Dari kepercayaan animisme kuno, melalui pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan kolonialisme, hingga adaptasinya di era digital, Santet telah menjadi cerminan perjalanan budaya dan spiritual masyarakat Indonesia. Penting untuk diingat bahwa tujuan kita di sini bukan untuk memvalidasi atau mempromosikan praktik Santet, melainkan untuk memahami akar historis dan kulturalnya. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih menghargai kompleksitas warisan budaya kita dan berpikir kritis tentang bagaimana kepercayaan-kepercayaan ini membentuk masyarakat kita hingga hari ini. Sebagai generasi muda Indonesia, tantangan kita adalah bagaimana menyikapi warisan budaya ini dengan bijak. Kita perlu menghormati sejarah dan kepercayaan leluhur kita sambil tetap berpikir kritis dan rasional dalam menghadapi dunia modern. Akhir kata, ingatlah bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada praktik-praktik magis, melainkan pada pengetahuan, empati, dan tindakan positif kita terhadap sesama. Mari kita gunakan pemahaman ini untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih toleran, dan lebih maju. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.